hai 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 what's up guys welcome back again to VHobies hari ini gue review ini ERACAR XLC500 ini japan polis car punya seri yang terlihat ini juga ada yang warna yang lebih biasa yang warna-warna lainnya ada banyak terluka sih lihat deh kalau ketemu katalognya ya nah disini ada ERACAR 62 ini Lexus LC500 japan polis car ini skar 164 di atas ini ERA sama ini kita dapat figure nih ya ada figure Pol1 polisi wanita ini kan ada ERA 62 Lexus LC500 japan polis car di kiri juga sama ya di belakang kita ada license dari Toyota kenapa? karena Lexus itu memegang Toyota jadi sama aja Lexus sama Toyota itu sama satu company nah ini kita ada nomor contact number ya sama ada CS nya ada Facebook sama IG nya nah ini Hongkong design main China ada barcode tapi ada alamat mereka nih di bawah warning langsung aja kita buka ya guys nah buat yang seri ini kayaknya gue ada lihat beberapa ya yang model biasa itu kap mesinnya rapet nih gue ngarep juga yang polis ini kap mesinnya rapet juga soalnya model-model sebelumnya era car kalau openable tuh kap mesinnya parah gap dia tuh kalau bisa dibuka gede-gede semua biasanya jadi kali ini semoga aja gap dia bagus ya nah ini mobilnya keren sih oh ini figure polisinya nih yang disumpelin ke belakang sini kita keluarin dulu selamatkan ini udah keluar ya kita ini figure nya dulu ya nah ini ya ini figure dari polisinya nih dia pakai topi sama full suit ya dia lagi di mode berkendara duduk di mobil tapi gak sedih oh ini dia beri karet nih guys nampak dia lentur gue kira dari resin kayak figure biasanya ya kita taruh di atas dulu nah dia duduk di atas nih dia duduk di atas hehehe nah sekarang kita ke mobilnya nih nah ini Lexus LC 500 Jepang polis terbaik ERAKA kita walk around dulu sekali ini keren sih ya Lexus LC 500 hmm dari kiri nih ya dari kiri kita ada warna ciri khas polisi Jepang nih atasnya putih bawahnya hitam ini dia sesuai body line ini dia potongan hitam ya di atasnya ini gue gak tau terusin Jepang apaan misalnya gue orang Indo ya gue gak belajar Jepang juga kesempatan ada polis ini ada gagang pintu kita dapet spion yang hmm satu bahan samodi ya dekes dia ini reflektifnya kita dapetnya dia di jet silver ini cuman di jet silver dia dia yang gak bener-bener reflektif dan ini peleknya pelek dari LC 500 ya yang modelnya kayak bunga gini keren banget sih mewah dia mana pake ring gede juga ya nah dan ini bisa dibuka pintunya nih setau gue gimana bukanya ini ya sumpah gue gue ngeri bukanya dia agak kencang ya gue takut gue takut elektrispionnya patah nah nih pintu kanannya dulu yang bisa dibuka nih yang dalamnya dia bagian pintunya dia sama kaca ya sewarna bodi ya sewarna bodi ya sewarna bodi sewarna kaca ya jadi dia bening semua untuk interiore ada dapet detailnya tuh lumayan nih ini kamera gak gitu keliatan nanti gue shot cari angle yang enak lah nah terus kita lanjut ke depan dulu nih dari samping kita ke depan di depan lampunya ini hmm gak ada mica gak ada lampunya yang mica dia full paint ini ada full cat mungkin ada mica di dikit dikit banget nih mikanya sini kecil ini ada 2 depannya mica tapi ya lebih silver doang udah nah yang depan ada logo lexus ada plat jepang yang ini platnya .110 ya sini drill ciriqas lexus nah ini kalau ini dia logonya pas ya gak kayak yang kyosho yang agak oversize cuman yang kyosho lebih mahal sih cuman sayangnya logonya oversize doang di atas ini kita ada bunga nih logo polisi jepang ya kalo gak salah ini bunga emas dan kita buka cup masinnya yuk oke dia gapnya gak gak gitu gede ya cuman saya lihat sini dia lumayan detail untuk bagian dalam masinnya ya di cupnya polos terus dia semuanya bodi lo dan untuk gapnya gua gak bisa bilang ini paling rapat tapi udah lumayan rapat untuk sekelas era car sih which is good dia sebuah upgrade yang kecil ya walaupun gak banyak tapi berarti buat gua nah ini kita di atasnya dapat siren warna merah yang bentuknya V ya siriqas polisi jepang deh sirennya V biasanya nah di kanan dia gak gak terlalu jauh sama yang kiri yang kiri ketinggalan tempat bensinnya tadi sini ya kotak deh nah di belakang lampunya nih buat siriqas lexus lc5 sih keren banget sih dia jadikan silver terus tengahnya sini merah deh terus ada logo lexus sama ada polis ini kita 110 ya platnya sama ke depan tadi twin exhaust yang framenya kotak eh ini twin atau kuat oh ini ada kuat exhaust guys jadi satu satu ini tuh ada dua kenal kuat jadi ada empat ya totalnya tapi dibikin framenya seolah-olah dua nah ini bagian atasnya ada tulisan jepang lagi ini gua gak tau apa mungkin nanti kalau bisa gua translate gua translate gua taro disini artinya nih ya nah di bagian bawah nih ini detailnya lumayan nih not the best tapi cukup oke ini daerah made in china lc500 221 lexus lc500 hongkong design nah ini ya dan ini dia rollingnya lancar banget nih buat pecinta rolling kalau gak anak HW ini bolehlah beli itu era kartu rolling banget nah jangan kelupaan sih polwannya nih kita masukin ke dalam yuk coba kalau kita taro dalam kayak gimana nah ini dia udah duduk ke dalam ya cuman terasa aja kayak bocah pucah lagi dalam mobil soalnya dia dia tangannya gak nyampe ya ke setirnya sudut juga kedetanya agak pendek cuman ya oke lah dia masih bisa masuk ke dalam mobilnya terus duduk dengan nyaman jadi lumayan lah buat kalau di foto-foto jadi keliatan ada orangnya ya bukan kayak hantu yang nyetir soalnya kadang orang foto drifting tapi gak ada foto orang dalamnya nah itu aja mungkin untuk video kali ini ya jangan lupa untuk di like komen dan juga subscribe jika njempev ini dan share video bye selamat menikmati